Kitab Nehemiah, Pasal 10 Inilah nama-nama yang ada dalam perjanjian yang telah di stempel itu. Gubernur Nehemiah Nehemiah, anak Hakhalya, Zedekiah, Seraya, Azaria, Yeremia, Pashhur, Amarya, Malkiah, Hatus, Sebannya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Ginetong, Baruch, Mesulam, Abiyah, Miamin, Maaziah, Bilgai, dan Semayah. Merekalah imam yang menandatangani perjanjian itu. Dan orang Lewi yang membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu. Dan inilah nama para pemimpin yang membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan pada perjanjian itu. Zabel, Zadok, Yadu'ah, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohesh, Bilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseah, Ahiyah, Hanan, Anan, Malukh, Harim, dan Ba'ana. Jadi, sekarang semua orang itu membuat perjanjian khusus kepada Allah dan semua menyatakan bahwa hal-hal yang buruk akan terjadi apabila mereka tidak memegang janjinya. Semua orang itu berjanji untuk mengikuti Taurat Allah. Taurat Allah diberikan kepada kami melalui hambanya, Musa. Orang itu berjanji untuk mematuhi dengan teliti semua perintah, peraturan, dan ajaran Tuhan Allah kita. Sekarang inilah umat yang mengadakan perjanjian itu. Orang yang lain, imam, orang lewi, penjaga gerbang, penyanyi, hamba-hamba baik Tuhan, dan semua orang Israel yang memisahkan diri dari orang yang tinggal di sekitarnya. Mereka telah memisahkan dirinya sendiri untuk mematuhi Taurat Allah. Dan juga semua istri, anak laki-laki, dan anak perempuan mereka yang telah dapat mendengar dan mengerti. Semua orang itu bergabung dengan saudara-saudaranya dan orang penting untuk menerima sendiri perjanjian itu bagi dirinya, untuk mematuhi Taurat Allah. Dan mereka menerima kutukan yang diminta untuk hal-hal buruk yang terjadi pada mereka, jika mereka tidak mematuhi Taurat Allah. Kami berjanji tidak mengizinkan anak-anak perempuan kami kawin dengan orang yang tinggal di sekaliling kami. Dan kami berjanji tidak mengizinkan anak-anak kami kawin dengan anak-anak perempuan mereka. Kami berjanji tidak bekerja pada hari sabat. Jika orang yang tinggal di sekaliling kami membawa gandum atau barang-barang yang lain untuk dijual pada hari sabat, kami tidak akan membelinya pada hari yang khusus itu atau pada hari libur yang lain. Setiap tahun ketujuh, kami tidak bercocok tanam atau bekerja di ladang. Dan setiap tahun ketujuh, kami akan menghapus setiap kutang yang dipinjam orang lain dari kami. Kami akan menerima tanggung jawab untuk mematuhi perintah untuk menjaga baik Allah. Kami memberikan 4 gram perak setiap tahun untuk membantu pelayanan di baik Tuhan untuk menghormati Allah kita. Uang itu akan dibayarkan untuk roti khusus yang diletakkan oleh imam di mezbah baik Tuhan. Uang itu membayar kurban sajian dan kurban bakaran setiap hari. Untuk membayar persembahan pada hari sabat, perayaan bulan baru, dan pertemuan khusus selainnya. Itu untuk membayar persembahan kudus dan kurban penghapus dosa yang membuat orang Israel bersih. Itu dibayarkan untuk setiap pekerjaan yang dibutuhkan untuk rumah Allah kita. Kami, para imam, orang lewi, dan umat, telah membuang undi untuk menentukan kapan setiap keluarga membawa pemberian berupa kayu untuk baik Allah kami pada waktu tertentu setiap tahun. Kayu itu dibakar di mezbah Tuhan Allah kami. Kami harus melakukan itu sesuai dengan yang tertulis di dalam Taurat. Kami juga menerima tanggung jawab untuk membawa buah pertama dari hasil panen kami dan dari setiap pohon buah-buahan. Kami membawa buah-buahan itu kebaik Tuhan setiap tahun. Sama seperti yang tertulis di dalam Taurat, inilah yang akan kami lakukan. Kami membawa anak sulung kami, anak sapi, domba, dan kambing yang pertama. Kami membawa yang lahir pertama kebaik Allah. Kami membawanya kepada imam yang melayani di sana. Dan kami juga membawa hasil panen pertama kami kepada imam untuk disimpan di gudang penyimpanan makanan di baik Allah. Kami membawa makanan pokok kami yang pertama, buah pertama dari semua pohon kami, dan bagian pertama dari anggur baru dan minyak kami. Dan kami membawa sepersepuluh dari hasil panen kami kepada orang Lewi, karena mereka mengumpulkan barang-barang itu dari semua kota tempat kami bekerja. Seorang imam dari keluarga Harun harus bersama orang Lewi apabila mereka menerima hasil panen itu. Dan kemudian orang Lewi harus membawa hasil panen itu kebaik Allah kita. Kemudian mereka menempatkannya di gudang penyimpanan barang-barang baik Tuhan itu. Orang Israel dan orang Lewi harus membawa pemberian mereka ke gudang-gudang penyimpanan. Mereka membawa pemberian berupa gandum, anggur baru, dan minyak. Semua pemberian untuk baik Tuhan disimpan di gudang. Dan disitulah para imam tinggal melakukan tugasnya. Dan juga para penyanyi dan penjaga gerbang tinggal di sana. Kami semua berjanji akan menjaga rumah alah kami.